Pajar ke belakang dia, di sana ada Mustafa Ibrah mencoba membuka ruang, melebar ke sisi sebelah kiri kanan. Di sana ada Herman, kita lihat Mustafa Ibrah mencoba melewati kerjasama baik sekali. Lagi-lagi kita boleh coba dikuasai oleh Irfan Diyah Osman berpindah arah kepada Harry Faryal. Kita lihat di sana ada captain ke sebelah kanan, Harry Saputra mencoba menekan. Kita lihat Harry Saputra sulit melewati, sekarang bola berada di kaki, pemain daripada bintang langkah. Kita lihat lewat kaki, saudara air mengapung setuluh mereka. Kita lihat bintang langkah, yang semua sedang mengatur di ramah permainan. Dengan sejajar sama satu dua tentuan, namun terjadi perubahan. Kita lihat kali ini, sungguh lagi bola coba dikuasai kita oleh saudara Mustafa Ibrah. Cantik sekali, bukan terang kita lihat kepada Abdul Fajar kali ini. Kita lihat di sana masih ada Fajar mencoba melebarkan serangan. Anda lihat datang Harry Faryal, bukan digantungkan ke mulut gawang. Serangan datang lagi, kita lihat di mana masih ada, ya, Irfan Diyah Osman. Kita lihat satu umpan tarik ke mulut gawang, berbahaya datangnya bola. Namun serangan kembaca, Anda lihat kali ini bola berada di kaki, anak-anak langkah. Ya, satu terobosan. Nah, kita lihat dengan tenang sekali, pemain bawah daripada tim. Belum tak sesuatu, bola terarah kepada Muhammad Ali. Muhammad Ali, Anda lihat, pemain sore tampil sangat baik. Di bawah Menter Gawang, di sana kira-kira ada Irfan. Irfan Diyah Osman, kembali lagi kita lihat Irfan Diyah berikan bola kepada Merit Saputra. Pemain sangat lama bersama tim Pergilaja. Lagi-lagi melebar, Anda lihat, bola sekarang berada di kaki. Simpulannya, pemain Sumatera Utara Medan. Namun kita lihat apa yang terjadi, hanya membuatkan lempar atau lempar ke dalam saja, atau terengar lebar, kita tertikkan, didapatkan oleh tim Bintang Langsa. Tentangan lebar, didapatkan oleh mereka. Kita lihat cantik sekali. Lagi-lagi anak-anak langsa mencoba mengatur irama permainan. Namun di sana ada Mustafa Ibra, Merit Saputra, satu luar sentuhan. Kita lihat cantik bola berada di kaki. Kita bintang langsa lewat kaki membuah anak mereka kali ini. Namun kita lihat esbal terjadi, hanya membuatkan genjangan hebat saja. Kita lihat, tidak ada toleransi dari kami. Namun sayang sekali, tajaknya terjadi pada Obra tadi. Pemain berpenggiatan puluh dua ini. Lagi-lagi. Irfan. Irfan Pakat. Kita lihat, putra kelahiran Sumatera Utara Medan. Yang belum lancar dengan pang hasar kita. Kita lihat, sengaja didatangkan bersama Simbolan pada sore hari ini. Ada beberapa putra kelahiran Sumatera Utara Medan. Anda lihat, diturunkan oleh tim Birut Eksekutif. Termasuk Herman, Bata, Oka, dan juga kita lihat di sana ada Fajar bersama Dedy Simbolan. Kembali lagi, bola coba dikuasai oleh pemain-pemain Bintang Langsa. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Leparai ke dalam saja. Kita lihat, Bintang Langsa mencoba membuka area kotak terlarang. Gawai yang dikawal oleh Muhammad Ali terancam di belakang dia. Kita lihat, kali ini, bukan cantik sekali. Kita lihat Bintang Langsa sempat dia sudah mulai menemukan bentuk durama permainan. Lebarlah tangan pertandingan mereka kuasai. Kita dijaga oleh Heri Faryal atau waria panggilan rekan-rekan. Tenang sekali. Permainan yang diperadakan ditalui oleh Heri Ksaputra dan kawan-kawan. Kali ini satu ikan panjang diarahkan kepada Fajar. Fajar mencoba melepaskan diri. Kita satu lawan satu kali ini. Kita lihat langsung cepat sekali antisipasi yang dilakukan oleh pemain-pemain Bintang Langsa. Anda lihat, selamat tekanan yang dilakukan. Hanya membuahkan lepaskan ke dalam saja. Sekali lagi kami kabarkan kepada Anda. Besok, dua tim terbaik dari dua kabupaten berbeda yang akan kami laga di pertandingan hari ke-8. Namun ada wacana dari kami, panitia penyelenggara. Beberapa hari pertandingan kami pun dua. Sekarang, bola berada di kaki. Pemain Bintang Bintang Langsa. Mencoba mengandalkan dengan sebuah umpan panjang. Namun kita lihat bola lebih terarah kepada pencah gawang Muhammad Ali. Yang kemarin sore kita lihat banyak sekali mendapatkan saweran. Membawa tim libu. Yang besok mereka akan tampil di lapangan kebanggaan kita. Ini dia, Irkanda Usman. Disapu saja kita lihat oleh Siporon tadi. Poncet dengan ujung kaki dilakukan oleh Oka. Memasuki areal berbahaya. Kita lihat Fajar. Puncet akan lepas sendiri. Dari kotak penalti. Namun kita lihat satu pelanggaran terjadi. Kita lihat body yang dilakukan oleh Oka tadi. Membuatkan pelanggaran di depan gawai yang dikawal oleh Boy Hakim. Kali ini hanya membuatkan tentangan kebakaya. Cibar. Kenapa? Tak beri gini. Kenapa sih, Boy? Oh, yang hakipari anak. Bukankah bukan hakipari. Apakah Bintang Langsa hari ini mampu menggenggam satu tinggi lolon ke pertandingan putaran keelapan besar. Anda lihat Fajar Simajutak. Pemain bernama 2012. Di sana ada Salman. Berjasama dengan Fajar Simajutak. Anda lihat lagi-lagi permainan dari kaki-kaki. Diperadakan oleh anak-anak Langsa. Fajar Simajutak. Ompan teralak pada Reza. Namun tenang sekali. Sekarang kita lihat di sana ada Yoma. Jatang kami. Pemain bernama 2012 ini. Fajar Simajutak. Fajar. Dua pemin coba dilewati. Oleh pemain bernama 2012 ini. Ompan diarahkan ke sisi sebelah kiri. Kita lihat. Sebuah peluang didapatkan. Gawang Muhammad Ali terancam. Kita lihat. Oh dibiarkan saja. Kita lihat. Tenangnya posok yang pertama. Menurut Gawang Muhammad Ali. Nampaknya kita lihat ada satu gesekan dengan penjanda gawang. Yang dilakukan tadi oleh pemain kota Langsa. Masih kosong-kosong bagi anda bercandu penggemar sota bola. Terima kasih. Menurut. Pada Ufman Melebar Harry Farial Kita lihat atau waria Kita lihat Harry Farial Mencoba membuka ruang Cantik sekali Kita lihat lagi-lagi Orca Kirimkan Umpan kesebelah kanan Anda lihat eksekutif Dirum Tidak ada pemain yang bergerak Meminta Umpan Datang Herman Batak kita saksikan Umpan baik sekali Terarah ke poin nomor 9 Kita lihat Mustafa Ibra Di sana masih ada Irfanda Kita lihat mengurung Di luar kotak penalti Perebutan terjadi Serangan berbalik lagi Namun tenang Kita lihat Harry Sapatra Sang motor serangan Di sana ada simbolon Ke belakang dia Masih kosong-kosong sementara Kita lihat Kita lihat Umpan cantik sekali Harry Farial Kita saksikan Kembali mengatur Irama permainan Dengan Oca Tadi ini kita lihat Oca Menorobos Arial berbahaya Kita lihat Satu peluang Didapatkan kembali Oleh Harry Farial Dijantuk oleh pertahanan Kita lihat Mustafa Ibra Oca Turfanda Kita lihat berbahaya Tembakan Dilepaskan tadi Oleh Fajar Namun mudah saja Bagi Boy Pengintang Jawa Kita lihat Pemain yang sangat terkenal Yang diturunkan oleh Pintang Kota Langgi Selamat datang Kami ucapkan Pak Teguh Jangan salahkan kami Apabila ada Tidak ada tempat Menyaksikan jalannya Pertandingan Pada Suri Kami telah mempersiapkan Tempat di Tribun VOC Masih kosong-kosong Kami ucapkan kepada Pak Teguh Pada Suri Hari ini Yang baru saja Menyaksikan jalannya Pertandingan Dimana informasi Yang kami dapatkan Pak Teguh juga Menyobong dari belakang Tun PO Turun Eksikuti Bukan Turun Eksikuti Sekarang Harry Farial Bola meninggalkan Lapangan pertandingan Tempat ke dalam Kita dilakukan oleh Kuntang Langsa Namun bola kembali lagi Kita meninggalkan Lapangan pertandingan Kali ini Baru ini Baru main Baru ini Baru ini Kita lihat Gawang Muhammad Ali Terancam Dengan tampungan Tembakan Yang dipangkat Oli Tadi Anda lihat Walaupun Bintang Langsa Tampung dengan Pemain-pemain terkenal Mereka Anda lihat Berbahaya Di sana ada Mustafa Mustafa Ibra Herman Centerback Sebelah kanan Dan sangat rajin Membangun serangan Anda lihat dengan Kampilan Seperti yang Begitu menggoda Kali ini Situasi berbahaya Anda lihat Serangan didapatkan oleh Tim Oh Eksikuti Oh Tajuang Masuk kami Eksikuti Biron tadi meleparkan Muda tembakan Namun juga Belum tempat Saksaran Pada Anda Desok sore adalah Pertandingan Terakhir putaran Pertama Walaupun ada Wacana atau Rencana Dari kami Panitia Penjelenggara Untuk beberapa hari Pertandingan kami Pindah Kita lihat Oh Tanggung sekali Pempat yang diberikan Kita lihat oleh Dari tadi Kita lihat Untuk saja Tidak tepat Kegawang Muhammad Ali Dimana kita Saksikan Pemain Mungi Yang sangat diandalkan Fajar Sima Junta Tadi Mampu mencuri Sunggulan Mustafa Ibra Heri Faryal Kita lihat Terjadi perebutan Lagi-lagi Kita saksikan Disana ada Fajar Sima Junta Sima Junta Fajar Serangan kebalik Coba dikuasai Akhil Sulit Salman Terus melakukan Sebuah Pergerakan Kita lihat Kali ini Peluang didapatkan oleh Tim Bintang Langsa Berbahaya Datangnya Bora Kita lihat Perangan balik Coba dilakukan oleh Abdaluh Basyar Sendirian Disana ada Fajar Mencoba Menempatkan diri Satu Kali ini Kita lihat Fajar 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 Anda lihat Mampu menutup Ruang Anda lihat Sebenarnya Fajar telah beradapan One on one Dengan penjaga gawang Namun Kita lihat Anak-anak Langsa Masih mampu Menutup ruang Mereka Kita lihat Masih mampu Mengantisipasi Tembakan Daripada Fajar Tadi Kita lihat Apa Berkanda Bagi tim Pilut Eksekutif Dengan Satu Peluang Emas yang mereka Dapatkan Kita lihat Di mulut Gawai Dikawai oleh Koy Belum Pecah Telor Kali ini Serangan Coba dikuasai Kembali oleh Salman Kebelakang Paulia Terus Menggerakkan Serangan Namun Kita lihat Lagi-lagi Ya Bola Coba dikuasai Oleh Bintang Langsa Tidak Berlebuan Kita lihat Bintang Langsa Dinobatkan Sebagai Pemain Pemain Bintang Oh Benira Nampaknya Herman Erick Saputra Umpan-Umpan pendek Diperanggakan oleh Mereka Ini dia Mustafa Ibra Perebutan terjadi Mustafa Ibra Mustafa Afdal Basar Her Saputra Irfanda Uthman Kita melebar Umpan kepada Tim Kemasu kami Kepada Heri Varyal Senter Back Sebelah Kiri Lagi-lagi Umpan Tarik Kemul Gawang Kita lihat Kembali Perbuang Peluang Yang depatkan oleh Tim Eksekutif Kalpaten Birun Eksekutif Birun Oh Dia Umpan Menyilang Kali ini Kita lihat Di sana ada Fajar Siman Jun Teknik Tinggi Kita lihat Kembali lagi Pertantap Onset Kali ini Sekarang Bola berada Di kaki Irsan Irsan Herman Erick Saputra Mencoba Kembali Memperadakan Satu-Dua Sentuhan Kita lihat Pemain yang Sangat lama Bersama Tim Persiraja Mustafa Kita lihat Irsanda Usman Abdal Pasar Umpan Melebar Kesebelah Kiri Kita lihat Herman Melebar Overlap Kali ini Kita lihat Herman Umpan Tarik Kemulauan Kita lihat Satu Peluang Abdal Pasar Namun Kita lihat Lagi-lagi Mudah Serangan Terhenti Di Arak Otak Penalti Armada Jaya Mobil Jamun Kupi CDFC WD Cafe Dan juga Depaya Cafe Bersama PP Cipta Karya Aceh Seribu Amar Rumah Es Dan juga Nizan Konser Terima kasih Kami Ucapkan Yang telah Bekerjasama Menyokong Kami Penyelenggara Turnamen Galatikos Gili Tua Abdal Pasar Kerjasama Kembali Bersama Mustafa Kali ini Kita Mustafa Mencari Pemain Yang bergerak Meminta Bola Namun Serat Berkali-kali Catatan Kami Kita lihat Umpan-umpan Yang tidak Terarah Terat Sekali Dilakukan Oleh Tim Burung Eksekutif Kita Tersingkan Kita Lihat Kali ini Mustafa Menerobohkan Kota Terlarang Berbahaya Kita Saksikan Situasi Kota Terlalu Namun Kita Lihat Apa Terjadi Bukan Yang Pertama Kita Lihat Satu Menit Satu Kali Sepulah Daripada Meneroboh Serangan Datang Lagi Kita Lihat Oka Herman Batah Umpan Dilambungkan Karena Yang Berbahaya Hanya Membuahkan Tendangan Pojok Saja Kita Lihat Lihat Lagi Tendangan Tendangan Pojok Didapatkan Kali Ini Baik Sekarang Kita Lihat Satu Peluang Dapatkan Namun Terjadi Miskomunikasi Anda Lihat Tendiri Tiga Pemain Ekstributif Menunggu Dan Menanti Namun Tidak Ada Kompromi Di Aeroport Terlarang Anda Lihat Sebenarnya Mustafa Tadi Telah Melambungkan Bola Kemulut Jawang Tidak 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 Lihat Kembali Coba dilakukan oleh pemain bawah Bener-bener 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 Anda Lihat Jelas sekali Aroh Tidak 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 Lihat Terporsa Memberikan bola ke belakang Karena kita Tidak Tidak Ada pemain Yang bergerak Mencoba mencari kawan Kita lihat Sekarang Berada bola Di kaki Afgalul Basar Pemain Tahiran Keputin Pidi Apa Terjadi Ya Herik Saputra Mengambil Ancang-ancang Kita lihat Di sana Tembak Lagi Tidak Tembak Tembakan Daripada Irfanda Usman Ebi Saputra Dan juga Mutlis Esting Kandidat Kuat Salon Bupati Menurut informasi Yang kami ketahui Karena kita Lihat Direktur Terima 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 Bukan diberikan Bukan diberikan Tadi Daripada Ya Lanjut Pernah Bola 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 Berada di kaki Bosku Herman Panggilan Rekan-rekan Bosku Sekarang Julukan Bosku Panggilan Sehari-hari Pemain Berjumur Jumpal Ini Kita Lihat Erick Saputra Mencoba Menguasai Bola Namun Kita Lihat Dikanggul Tadi Oleh Bebas Tendangan Kita Lihat Dijabarkan Oleh Erick Saputra Apakah Malah Petaka Akan Menimpati Bintang Langsa Kita Tunggu Dan Kita Nanti Erick Saputra Spesial Terang Memang Di luar Dabat Penalti Baik Sekali Namun Kita Lihat Bola Mudah Dipaja Lemparan Terarah Kesebelah Kiri Anda Lihat Lagi Lagi Anak Anak Langsa Mencoba Meroboh Salah Berbahaya Di Sebelah Kanan Namun Kita Lihat Terlalu Dalam Namun Dari Dari Simbolan Mustafa Bosku Menjadi Sasaran Herman Kita Lihat Bosku Mencoba Melewati Namun Kita Lihat Bosku Sangat Kulit Melewati Saudara Salman Hari ini Erick Sabutra Sudah Sejap Melewati Namun Anda Lihat Sekarang Bola Dikuasai Oleh Pemain Bintang Langsa Tiga Lawan Tiga Berbahaya Disana Ada Ardian Syah Ardian Syah Ardian Syah Peluang Kita Lihat Di Mulut Gawang Namun Masih Ada Hari Farian Kita Lihat Audia Datang Lagi Mencoba Mencoba Sekarang Kita Saksikan Irfanda Usman Mustafa Membalikan Keadaan Rumpan Malebar Lepas Anda Saksikan Nogara Fajar Satu Lepas Duru Jawang Namun Anda Lihat Kembali Lagi Serangan Kembali Lagi Tenangan Bojok Terjadi Disana Ada Agar Fajar Irfanda Usman Namun Kita Lagi Tanju Dari Belakang Ini Peluang Sangat Ideal Didapatkan Oleh Dia Binum Eksekutif BE Seingkatan Kita Lihat Sebenarnya Tendangan Tendangan Seperti Ini Makanan Bosku Sehari-hari Karena Kita Lihat Katatan Hormat Banyak 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 Siapa Yang Akan Mereksekusi Tendangan Bebas Ini Dari Simbolan Mengambil Ancang Ancang Pemain Yang Baru Kali Ini Anda Saksikan Diturunkan Bersama Dia Namun Sudah Saja Kita Serangan Perpaca Oleh Penjaga Gawang Tempatan Daripada Irfanda Usman Penalti 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 Ambil Peran Banyak Dikatakan Kepada Anda Dimana Kita Lihat Manitia Penelenggara Ada Wacana Atau Rencana Untuk Menunda Beberapa Hari Pertandingan Di Lapangan Petanggaan Kita Ini Tetas Pada Muhammad Ali Kita Lihat Muhammad Ali Tenang Sekali Penjaga Gawang Yang Dikuluki Sebagai Si Raja Penalti Insan Anda Lihat Langsang Bagi Mencoba Menguasai Bola Lewat Asriel Dikuli Kali Ini Anda Lihat Lagi Lagi Okah Okah Lemah Sekali Tempatan Daripada Okah Mudah Saja Kita Terbaca Oleh Anak Anak Langsang Nomor 12 Sekarang Pacar 5 Juta Serangan Terbaca Pacar Disana Ada Harry Faryal Kita Lihat Masih Ada Irsan Di Belakang Terbaca Terbaca Serangan Coba Dikuasai Oleh Harry Faryal Di Mana Kita Harry Faryal Arut Bekerja Extra Benar-benar Kita Saksikan Pada sore hari ini Jangan anda menganggap remeh lawan Anda lihat bintang langsa 4.000 tampil dalam performa terbaiknya Anda lihat sendiri Bola kita lihat Berada di aeroport penalti Basku kali ini Oka Oka Dewi Lagi-lagi Anda lihat sendiri Ibnu Asir Cangka Anda membutuhkan Madu Asli Yang tidak ada campuran sama sekali Anda bisa menghubungi Saudara Ibnu Asir Cangka Basku kepada penjaga gawang Muhammad Ali Sapa Bersih dilakukan Kita sekarang bola Meninggalkan lapangan pertandingan Hanya membuatkan Memparah ke dalam saja Ya bagi anda penonton kami Walaupun penonton kita lihat Suri hari ini dibatasi Namun Pembu yang kami kabarkan kepada anda Kami masih menyediakan Dua hadiah Yang dipanjakan pada suri hari ini Seperti Cangka Munawar Anak khusus Selebiarkan kepada penonton Yang menyaksikan jalan Yang pertandingan Ya kita lihat Apa yang terjadi Nampaknya bola Sembal lagi dikuasai Ya kita lihat Irfan ya Abda'um Pasar Abda'um Pasar Umpan diarahkan pada Heri Faryal Kita lihat ini berbahaya Kita saksikan Karena Heri Faryal maju ke depan Heri Faryal Heri Faryal Umpan cantik sekali Nah kita lihat Umpan sempal lagi diberikan Pada Abda'um Pasar Kalau yang terjadi Untuk surat dulu Kita siap Mendari Faryal Cuman kemarin Abda'um Pasar Kita lihat Sekarang bola berada di kaki Di Blackface Ini berkasa Tapi kembalikan Sama buku Siap Ini berkasa Tapi kembalikan Sama buku Kejuala Kemarin Gak ada juga Cuman udah dibuat Baru Informasi dari hari kemarin Pengajuan Oh siap Siap Sudah makan Sudah makan Sudah makan Siap 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 Bola kembali Meningkat lapangan pertandingan Anda lihat Kembali Bintang Langsa Mencoba Menguasai bola Lewat kaki Serangan Dikuasai oleh Argyansyah Namun terlalu percaya diri Okademi Kita lihat kali ini Mustafa 3 lawan 2 3 lawan 2 Kita lihat Nampaknya tertangkat Afdalun Basyar Di mulut bawang Anda lihat 3 lawan 2 Pemain-pemain daripada Birit eksekutif di arel berbahaya Namun Anda lihat tadi Mumpan dedikan oleh Mustafa Kepada Afjalu Di mulut bawang Sekarang Anda lihat kembali Akhil Awia Untan terobosan Namun di sana ada Dery Simbolon Mustafa Fajar Anda lihat kembali Pertajam irama permainan Di sana ada Helix Satosra Mencoba melewati pemain beropeng dua Yoma Irfanda Ufman Tanggung bukan diberikan Kita lihat Afdalun Basyar Bola dikembalikan ke belakang Lagi-lagi Anda lihat Birit eksekutif Unggul dalam penguasaan sementara Di sana ada Isan Bantan pemain Pihududun yang lama Tenggelam Kita lihat Di sana ada Bosku Panggila rekan-rekan Mulutih daripada Saudara Herman Bosku Habit Bola Bola Koko Bola Koko Terima kasih. 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 Pemayang yang baru sudah dimasukkan Irfanda Usman Altafa sekarang Umpan digesekan pada Henry Faryal Kali ini di sana ada Ya, Afdalul Basyar Afdalul Basyar Ya, lagi-lagi Umpan panjang kali ini Muncul saja oleh Irfanda Usman Kita lihat Ke belakang dia Irfanda Usman Okadewi Putra Andrew Mayreza Namun kita boleh bola kembali lagi meninggalkan lapangan pertandingan Ya, kembali lagi Permainan dari kaki-kaki Irfan Mengurung jantung area pertahanan Anda lihat Bola sekarang dalam penguasaan pemain-pemain bintang langsa Dekat kaki 11 mereka Menghilang serangan Pemain muda Mustafa, Ardapa Irfanda Terlalu bersihkan Lapa bola dipati Sekarang kita lihat Kota Langsa Dicocor saja Tidak ada pemain yang menunggu Dicantung area pertahanan Anda lihat Okra Ada Ishan Serangan balik coba diperagakan Oleh tim yang dibenegei oleh Tegu Mandiri Putra bersama Dugu Malaya Dicantung area Dicantung area Atau berpindah arah Disana anda lihat Ada Salman Salman Nah, minggu tanggap kali ini Pelanggaran terjadi Tidak jauh dari pantangan pengadil pertandingan amatan kami Menghubungi Langsung agung-agung Anak lidah pertama Lagi lagi Dua spesialis serangan bebas Di luar areal 12 pas Anda lihat EFMD atau PEN Putra kelahiran Untuk Kota Luksemangi Mengambil ancang-ancang Pemain yang sudah digantikan oleh saudara Menganakan Polisi Perkara Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Jangan lupi Jangan lupi Kita lihat Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupi Jangan lupi Jangan lupi Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Pemain yang pernah tampil bersama tim Dewan Tara United, kita lihat Abdul Bashar meminta umpan ke sudut setelah pertahanan, kita lihat perebutan terjadi, Asir kali ini, kita lihat tempatan Asir tadi, sempat mengenai wajah pemain daripada bintang langsa, Asir, 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 kita lihat salah satu pemain benua hitam yang dikeruncang, kita lihat kembali ke Asir, Edi Faryal, Asir kembali, kita lihat kepercayaan yang diberikan oleh Fakhtiar Juli kepada Al-Dafa dan Asir pada sore hari ini, sedikit termotivasi pemain-pemain birun eksekutif, Al-Dafa, kontor dada, dia yang berbahaya, kita lihat ke belakang, disana ada Mustafa Rp. 29, Diri Simbolon, disana ada M. Rijal Eto, kita tunggu daripada kita nanti, waduh uang didapatkan kita lagi kali ini, oleh Afdalun Bashar, canggih sekali, serangan coba dikuasai, Fajar, 5 jumlah, Anda lihat bintang langsa, nampaknya pelanggaran terjadi, yang dilakukan oleh Harry Faryal di luar kotak terlarang, lubu unitik, ya, lubu unitik, murid informasi yang kami dapatkan, ada beberapa mantan pemain bersiraja, ditambah dengan pemain-pemain terkenal mereka, semisal seperti, dia tidak ketinggalan dengan pemain-pemain terkenal yang mereka turunkan, kita lihat kenangan bebas mendapatkan oleh Mulidin Pacar, atau Mulidin Muhammad Nasir, kita lihat kemurut terjadi, dari kotak terlarang, Kali ini, melamun tenang sekali, pencanggong berpengalaman ini, putra kelahiran, Blancuno, Dusun Matai, yang pernah tampil bersama, tim PSAP Sibli, PSDB Biru, PSB Langsa, PSB Usmai, dan juga Kuala Nangro Bandar Ake, kita lihat, Darwis, Darwis Cetri, melebar, kita lihat, Asir, Asir, namun sulit Asir, melewati FNB, Mulidin Muhammad Nasir kali ini, mempertajam irama permainan, di sana ada Fajar, kita lihat, dipotong saja, namun di sana ada Al Jafar, kerjasama kita lihat dengan Mustafa, 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 Ibra, Irifanda Ufman, Eri Fadial melebar ke kanan, kita lihat kali ini, mencoba kami lagi mencari ruang, kita lihat Al Jafar, Asir yang dituju, kembali lagi sangat kajam, irama permainan, ini bapak yang kedua, diperagakan oleh tim yang dimanajeri, oleh Dono Langsa, bersama kita lihat, ya Teguh Mandiri Putra, Rimpian putermَّan, kita pula lampu honda, lampu honda, lampu honda, lampu honda, lampu honda, lampu honda, bekerja, bekerja, kendaraan bebas, Umpan digantungkan kali ini, Anda lihat sendiri, di sebelah kanan pertahanan daripada tinggi tanglangsa. Masih lewat kaki, Mustafa. Abdalubasar, Mustafa kembali. Kita lihat Umpan digantungkan. Oh, Anda lihat, sayang, peluang didapatkan tadi oleh pemain pengganti. Asir, ya. Umpan digantungkan, pengancap. Kita lihat, bola terarah ke tempat-tempat, 4 kali. Besok sore, berdebatan dengan pertandingan hari terakhir, atau hari terakhir putaran pertama. Umpan digantungkan, yang disimpan oleh panitia penyelenggara, yang dipertandingkan pada hari ke-8, di mana kita lihat 13 botbal klub Aceh Selatan yang akan menjadi lawan. Namun bukan anak-anak Aceh Selatan yang tampil di lapangan kebanggaan kita. Penisah seperti Al-Fashimi, mantan pemain perti raja. Maria. Anda lihat, Aldafa. Tenang sekali. Perikutan kali ini. Anda lihat sekarang Bintang Langsa mencoba. Memberikan semua kebosan. Bukanlah kalian cepat kelihatan dari sekarang. Nampaknya kita lihat dua pemain Bintang Langsa. Kali ini kita duluan berada di area berbahaya. Mana yoy. Andre Maireza. Sentir back sebelah kiri. Kembali lagi. Bagaimana coba dikuasai. Andre Maireza. Andre Maireza. Tidak ada pemain yang bergerak. Biar. Anda lihat Aldafa di peringkat utama yang sangat cantik tadi. Rangut wajah daripada tegur mandiri utama. Bersama tubuh Malaysia. Hari ini sedikit berseri. Namun kami ingatkan pertandingan belum usai sore hari ini. Bintang Langsa mendapatkan peluang lewat servis penjangan poso. Tidak berguna kita nanti. Sudah dijangkutan. Di sana ada. Ya. Dari Simbolon. Dari Simbolon. Dari Simbolon. Dari Simbolon. Ya. Tendalang gawang kembali. Hanya tinggal mengisahkan beberapa menit lagi. Sisa pertandingan sore hari ini. Seandainya tim yang dimanajeri oleh Ubu Malaya bersama. Ya. Tenggung mandiri putra. Mampu pertahankan pemenangan. Berarti mereka adalah tim ke-6 atau ke-7 catatan. Yang lolos ke pertandingan putaran ke-8 besar. Namun kami tidak berani mengatakan kepada Anda. Pemenang satu akan berhadapan dengan pemenang dua. Karena supaya tidak beradu jadwal. Dengan pertandingan semisional. Di lapangan lanjut nanti. Maka kami informasi yang kami dapatkan. Beberapa hari pertandingan terpaksa kami cunda. Karena tim-tim yang lolos ke pertandingan putaran kedua. Juga bisa dikatakan mereka lolos ke pertandingan semisional. Di lapangan lanjut kuala. Supaya tidak beradu jadwal mereka. Permintaan daripada tim-tim yang bertinggal. Terpaksa dari. Ada Pak. Masuk kami. Carli. Ya. Kita lihat pengadu pertandingan. Telah mengatung pertandingan para suri.